Pendekar Guntur Jilid 8. Dan ancaman apa saja yang telah diberikan orang itu pada Ho Kong Cu, sehingga tampaknya Ho Kong Cu ketakutan seperti itu. Untuk ini aku, aku tanda seru kata Ho Kong Cu tambah ragu dan ketakutan. Chiak Wang Wei tersenyum tawar. Jika saja Ho Kong Cu mau menceritakan kesulitanmu kepadaku, mungkin juga aku bisa membantu dan menolongimu, bukankah itu menjadi jauh lebih baik daripada Ho Kong Cu berdiam diri saja dan jika orang itu bermaksud mengganggu engkau hanya seorang diri, dengan demikian jelas akan membuat engkau menemui bahaya yang tidak kecil tanpa berdaya pula. Mendengar perkataan Chiak Wang Wei itu, Ho Kong Cu jadi tertegun. Dia beranggapan bahwa yang dikatakan Chiak Wang Wei ada benarnya juga, karena jika saja orang bermuka empat persegi itu bermaksud membunuhnya, tentunya dia akan menghadapi bahaya tanpa ada orang mengetahuinya. Dan juga, jika saja dia memberitahukan kepada Chiak Wang Wei, tentu akan dapat meminta bantuan dari Chiak Wang Wei, bagaimana sebaiknya untuk menghadapi orang itu. Di waktu itu, tampak Chiak Wang Wei tersenyum, dia telah bilang lagi, nah, sekarang silahkan Ho Kong Cu mengemukakan apa saja ancaman orang itu pada Ho Kong Cu, dan juga bagaimana keadaan orang itu. Dengan menceritakan segalanya kepadaku tentu aku akan dapat membantu juga kesulitan yang tengah dihadapi oleh Ho Kong Cu. Tetapi setelah berdiam diri sejenak, Ho Kong Cu rupanya sudah dapat berpikir lebih baik. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak. Tidak. Kau wijankan aku meninggalkan tempat ini itu yang kukira terlebih baik. Jika engkau ingin mengetahui siapa orang yang telah mengirim surat dan barang itu kepadamu, kau selidikilah sendiri, aku tidak bisa menceritakan dan menyebutkan keadaan orang itu. Muka Chiak Wang Wei berubah, dia telah bilang, jika demikian sama saja Ho Kong Cu mencari kesulitan buat dirimu sendiri. Aku yakin bahwa orang itu pasti telah mengancam Ho Kong Cu dengan ancaman yang tidak ringan. Ho Kong Cu telah mendekati pintu, dia bermaksud untuk menerjang keluar, memaksa untuk meninggalkan Chiak Wang Wei. Namun baru saja dia melangkah beberapa tindak, tiba pundaknya sakit, karena baju di bagian pundaknya itu telah kena dicengkeram, dan ketika Chiak Wang Wei menghentak tangannya, maka tubuh Ho Kong Cu terlempar jatuh terduduk di kursi yang tadi didudukinya. Diam hati Ho Kong Cu tergetar, dia telah merasakan sendiri dan melihatnya tenaga dari Chiak Wang Wei sangat kuat sekali, dengan hanya mencekal dan menghentak saja, tubuhnya telah bisa dilontarkan seperti itu. Karenanya, dia telah memandang Chiak Wang Wei dengan sorot metu yang bertanya dalam keraguan, sebenarnya dia bermaksud untuk menyebutkan saja siapa orang itu, memberikan gambaran keadaan diri orang yang telah menitipkan surat dan barang mengerikan itu, namun dia akhirnya berkhawatir lagi, jika dia telah memberitahukan segalanya pada Chiak Wang Wei dan Chiak Wang Wei. memberikan izinnya untuk dia meninggalkan rumahnya, bukankah dirinya akan disiksa oleh orang berbaju biru itu di luar rumah Chiak Wang Wei? Akan tetapi apakah orang berbaju biru itu akan mengetahui dia memberitahukan atau tidak kepada Chiak Wang Wei mengenai keadaan dirinya? Bukankah Chiak Wang Wei dan dia berada di dalam rumah dan di tempat itu tidak terdapat orang berbaju biru itu? Begitulah, hati Ho Kong Chu diliputi kebimbangan. Setelah berdiam diri beberapa saat dia telah berkata ragu, baiklah, aku akan memberitahukan. Namun engkau harus berjanji dulu kepadaku tanda seru. Janji apa tanda seru tanya Chiak Wang Wei. Aku akan memberitahukan tentang diri orang yang kau tanyakan itu, dan engkau tidak boleh memberitahukan siapapun juga bahwa aku yang telah memberitahukannya. Tanda seru kata Ho Kong Chu. Chiak Wang Wei menganggup cepat sekali. Ya, aku berjanji. Apakah orang itu memang telah melarang dirimu agar tidak memberitahukan keadaan dirinya itu kepadaku? Tanda seru tanya Chiak Wang Wei kemudian. Benar, jika aku berani memberitahukan aku akan dibunuhnya. Maka jika nanti kau memberitahukan bahwa aku yang telah memberitahukan orang yang mengirim surat itu kepadamu, maka aku yang akan dimusuhinya dan dibinasakan. Maka itu, tadi aku tetap tidak mau memberitahukan. Chiak Wang Wei tertawa, sampai akhirnya dia bilang, Baik, baik, kau tenang saja Ho Kong Chu, katakanlah, tentu saja aku tidak akan mencelakai dirimu. Orang itu bermuka empat persegi, mulutnya tipis dengan matu yang berukuran agak besar dan bersinar tajam mengerikan, dia memakai baju berwarna biru, tubuhnya tinggi besar. Waktu Ho Kong Chu tengah menceritakan keadaan diri orang yang telah menitipkan surat dan benda mengerikan itu kepada Chiak Wang Wei, muka hartawan itu ternyata berubah pucat. Jadi-jadi dia telah menitipkan surat dan benda ini kepadamu? Tanya Chiak Wang Wei kemudian dengan suara tergetar. Ho Kong Chu mengawasi Chiak Wang Wei beberapa saat, kemudian tanyanya, apakah Chiak Wang Wei kenal orang itu? Chiak Wang Wei tidak segera menyahuti, dia memandang ke arah pintu, di mana kedua orang pengawalnya tengah berdiri tegak mengawasi penuh kewaspadaan sedangkan muka Chiak Wang Wei sendiri berubah pucat, dan dia menghela nafas lagi dalam, baru kemudian menggumam. Jadi benar dia yang akan membasmi keluargaku. Oha, aku tidak sangka, setelah berusaha hidup tenang, ternyata tetap saja dia akan muncul mengganggu ketenanganku dan memaksa aku harus mencabut pedang kembali dari sarungnya. Ho Kong Chu tidak mengerti apa yang digumamkan oleh Chiak Wang Wei, dia hanya mengawasi tertegun. Setelah lewat beberapa saat dan melihat Chiak Wang Wei hanya berdiri diam tanpa memperdulikan dirinya. Ho Kong Chu berdiri dari duduknya, telah bertanya lagi, Chiak Wang Wei apakah yang kau kenal dengan orang itu tanda seru. Chiak Wang Wei seperti baru tersadar dari mimpinya, dia menoleh kepada Ho Kong Chu, kemudian katanya, jika demikian, kau juga terlibat bahaya tidak kecil ini. Waktu berkata begitu, muka Chiak Wang Wei pucat sekali. Hati Ho Kong Chu berdebar keras, dia telah berkata dengan suara yang bimbang, kemudian dia bilang, urusan ini. Apa yang Chiak Wang Wei maksudkan aku pun terancam bahaya tanda seru. Chiak Wang Wei menghela nafas, dia bilang, sebenarnya, dia, orang yang telah menitipkan surat dan barang itu kepadamu, adalah seorang yang sangat telengas tangannya. Dia bukan hendak mencelakai orang yang menjadi musuhnya, hanya saja orang itu selalu mencari orang yang sekiranya memiliki nama cukup terkenal di dalam rimba persilatan, dia akan melukai dengan pukulan beracun pada orang itu. Dan aku pernah bertempur dengannya beberapa tahun yang lalu, waktu itu aku belum tinggal di kota ini. Aku berhasil mempertahankan diri sehingga dia tidak berhasil melukai aku dalam arti yang parah dan berat, karena hanya luka ringan dan aku bisa melarikan diri. Lalu aku hidup mengasingkan diri di sini, akan tetapi orang itu ternyata mengetahui dan bermaksud mengganggu ku terus, karenanya terpaksa aku harus menghadapinya juga. Dia yang dikenal sebagai Bantok Kui? Bantok Kui tanda seru tanya Ho Kong Chu dengan suara tergetar. Ya, dia sangat pandai dan liahai sekali mempergunakan racun, sekali saja engkau terkena racunnya, niscaya engkau tidak akan dapat meloloskan diri dari kematian menjelaskan Chiak Wang Wei. Ho Kong Chu jadi mengeluh, tubuhnya lemas dan dia telah duduk kembali di kursinya karena dia merasakan lututnya gemetaran keras sekali. Sedangkan waktu itu terlihat Chiak Wang Gwe menghela nafas berulang kali, dia pun telah menoleh kepada Ho Kong Chu, lalu katanya, apakah orang itu tidak mengatakan sesuatu kepadamu? Ho Kong Chu menggeleng. Tidak, sahutnya, sama sekali dia tidak menyebut hal yang penting, dia hanya minta agar aku menyampaikan surat dan barang itu kepada Chiak Wang Wei, dan tidak menyebutkan keadaan dirinya pada Chiak Wang Wei, walaupun Chiak Wang Wei memaksa dengan kekerasan. Sekali saja aku memberitahukan, maka biar aku melarikan diri ke ujung langit akan dikejar dan dibinasakannya, hal inilah, hal inilah yang membuat aku jadi, jadi, berkata sampai di situ, Ho Kong Chu tidak meneruskan perkataannya, dengan wajah yang pucat pias, dia telah memandang Chiak Wang Wei seperti juga minta dikasehani. Jadi kenapa tanya Chiak Wang Wei? Aku jadi serba salah dan sekarang ini aku justru telah menceritakan keadaan dirinya, dengan demikian jelas aku akan dikejarnya, aku akan disiksa dan dibinasakannya, lihatlah, mulutku ini, betapapun juga aku tidak mau mengalami sampai kedua kalinya, gigiku rontok karena dia, mulutku ini berdarah karena dia pula, setelah berkata begitu, Ho Kong Chu tampak meringis kesakitan seperti juga menahan perasaan ngeri yang menggetarkan hatinya. Chiak Wang Wei tersenyum, katanya, kau jangan khawatir, aku tentu tidak akan membocorkan urusan ini kepada siapapun juga, aku tentu tidak akan mencelakai dirimu, Ho Kong Chu. Chiak Wang Wei, kata Ho Kong Chu kemudian dengan sikap ragu. Baru saja Ho Kong Chu berkata sampai di situ, terdengar suara langkah kaki yang muncul di ruangan tengah tersebut. Chiak Wang Wei dan kedua orang anak buahnya menoleh begitu juga Ho Kong Chu, menoleh dengan hati yang takut dan kaget. Ternyata seorang gadis berusia 20 tahun atau 21 tahun, melangkah masuk dengan tindakan kaki yang ringan disertai senyumnya yang manis sekali. Ayah, tampaknya ada sesuatu yang mengganggu hatimu kata gadis itu waktu dia melangkah masuk, dia pun memandang heran sejenak kepada Ho Kong Chu, bagaikan dia tidak mengerti mengapa pemuda itu yang diketahuinya sebagai putra Tiak Wang bisa berada di dalam ruangan ini. Bukankah ini, Ho Kong Chu? Ho Kong Chu seperti kesima waktu melihat gadis tersebut. Betapa cantiknya gadis itu. Matanya yang bening jeli, dengan senyumnya yang manis menggetarkan sukma dan juga dengan wajahnya yang cantik luar biasa, bagaikan seorang Dewi yang baru turun dari kerajaan langit. Pakaiannya juga indah sekali. Pakaian atasnya terbuat dari sutra halus berwarna merah muda, dengan gaun bawahnya berwarna merah darah. Angkinnya yang berwarna kuning tampak melambai waktu dia melangkah mendekati Tiak Wang Wei, ayahnya. Ketika gadis itu bertanya demikian, Ho Kong Chu seperti tersadar dari mimpinya, dengan pipi yang berubah merah. Jengah, ia segera merangkapkan kedua tangannya, menjura memberi hormat kepada gadis itu. Benar Nona, memang Siow Te adalah Ho Kinan, putra Ho Tie Kuan, katanya. Gadis itu menoleh kepada Tiak Wang Wei sambil memperlihatkan sikap terheran, Ayah, mengapa Ho Kong Chu demikian pucat? Tampaknya ada urusan yang sulit sekali tengah menimpa diri Ho Kong Chu. Tiak Wang Wei menghela nafas, dia melambaikan tangannya kepada putrinya. Sialan, kemarilah kau, panggilnya. Gadis itu mengiakan, segera dia menghampiri ayahnya. Ada apa ayah tanya gadis tersebut sambil tersenyum? Sikapnya tenang sekali. Kau lihatlah ini kata Tiak Wang Wei sambil menyerahkan surat titipan dari bantokui dan tengkorak kepala manusia berukuran kecil terbuat dari batu. Ih, gadis itu mengeluarkan seruan tertahan, ia telah memandang dalam pada tengkorak kepala manusia tersebut, kemudian katanya, bukankah, bukankah ini senjata andalan ayah? Tiak Wang Wei mengangguk. Kau bacalah surat yang dikirim manusia busuk itu kata Tiak Wang Wei. Si gadis tidak bertanya lagi, dia membuka surat itu dan membacanya. Ternyata surat itu merupakan surat ancaman dari bantokui yang bunyinya sebagai berikut. Tiak Wang Wei. Beruntung sekali aku bisa mengetahui tempat kediamanmu, sehingga tidak percuma harapanku, bahwa kita dapat main lagi sepuas hati. Bersama ini ku kirimkan tanda metu yang pernah engkau berikan kepada aku. Dan tunggulah, Aku akan muncul lu untuk mengajakmu bergurau dengan maut. Si gadis telah melipat surat itu, kemudian dengan sepasang alis mengkerut diam, ia bilang, Ayah dulu telah bertanding dengannya dan kalian tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalian juga sama terluka. Ayah dilukainya, dan dia pun terluka oleh senjata rahasia ayah, ini. Sambil berkata begitu, Sialan menimbang tengkorak kepala manusia berukuran kecil tersebut, tampak wajahnya muram sekali. Ternyata iblis busuk itu masih juga mengejar ayah dan ingin meneruskan persengketaan itu, padahal ayah telah banyak mengalah padanya. Cia Kuang Wei menghela nafas dalam. Sialan, terhadap iblis busuk itu ayah tidak khawatir, tetapi justru yang menjadi pikiran ayah, jika saja guru dari iblis itu ikut mencampuri urusan ini, karena iblis busuk itu bisa memujuk gurunya, inilah celaka yang sulit kita lakan. Terlebih lagi, terakhir yang ayah dengar dari kedua sahabat ayah, kepandayan dari Bantok Wei semakin tinggi, dengan penggunaan racunnya yang semakin lihai. Dan setelah berkata begitu dengan wajah yang muram, Cia Kuang Wei menghela nafas. Sesungguhnya, enam tahun yang lalu memang Cia Kuang Wei telah pernah bertempur Bantok Wei. Kepandayan mereka ternyata sama-sama tinggi dan lihai, hanya saja justru Bantok Wei menang angin sebab dia. Mempergunakan racun yang sangat berbisa dalam pertempuran itu, membuat Cia Kuang Wei terdesak dan terluka. Akan tetapi, Cia Kuang Wei juga bukan jago sembarangan ia pun memiliki kepandayan tinggi, dengan demikian ia dapat melukai Bantok Wei dengan senjata rahasianya yang istimewa, yaitu tengkorak kepala manusia berbentuk sebesar buah to dan terbuat dari batu yang dipahat. Dan dengan terlukanya Bantok Wei membuat Kuang Wei bisa meloloskan diri dari tangan beracun Bantok Wei. Sekarang, siapa tahu justru Bantok Wei telah muncul di kota ini dan mengembalikan tanda matanya itu, yaitu senjata rahasia berbentuk kepala manusia, walaupun sejak terjadinya bentrok dengan Bantok Wei. Cia Kuang Wei mengasingkan diri dan hidup menyepi, ia sengaja memilih kota ini yang tenang dan tenteram sebagai tempat tinggalnya dan tidak mau mencampuri urusan persilatan lagi, dia hidup sebagai seorang hartawan kaya yang tidak mengerti ilmu silat. Namun siapa tahu, justru walaupun selama enam tahun ia berhasil mencuci tangan dan menyimpan pedang tidak mencampuri urusan Kang Ngong lagi, poh sekarang ini Bantok Wei telah muncul kembali. Tampaknya Cia Kuang Wei tidak bisa menghindar dari kenyataan yang ada, ia harus menghadapi Bantok Wei lagi, seperti yang pernah diucapkan tadi, bahwa akhirnya ia terpaksa mengeluarkan kembali pedangnya dari serangkanya dan melakukan sesuatu untuk menerima tantangan Bantok Wei. Cia Kuang Wei berdiam diri sejenak, kemudian dia menoleh kepada Hokinan, yang membuat hati Hokinan jadi berdebar keras, karena sejak tadi Hokong Chu ini cuma menetapi tidak puasnya kecantikan paras putri Cia Kuang Wei itu. Lalu, mengapa Hokong Chu bisa terlibat di dalam urusan ini? Ayah tanya Cia Ksie Lan kepada ayahnya. Cia Kuang Wei menjelaskan apa yang terjadi tadi, dan Cia Ksie Lan mengangguk beberapa kali, dia menggumam perlahan, justru jika kita dapat saja menghadapi iblis busuk itu, dan kukira memang kita tidak perlu berkhawatir dan takut, ayah. Namun dengan Hokong Chu ini bagaimana? Dengannya, apakah kita harus memecahkan perhatian untuk melindunginya? Cia Kuang Wei mengangguk. Ya, Hokong Chu telah terlibat dalam urusan ini. Memang bisa saja Hokong Chu pulang ke rumahnya dan melaporkan segalanya pada ayahnya. Dengan begitu ayahnya bisa mengerahkan alat negara untuk menangkap Bantok Kwi. Namun, apa artinya para opsir itu dihadapan seorang Bantok Kwi? Dan Cia Kuang Wei menghela nafas lagi beberapa kali. Tetapi untuk membiarkan Hokong Chu pulang ke rumahnya seorang diri, ini pun tidak mungkin iblis busuk itu pasti akan membuktikan ancamannya, yaitu mencelakai. Hokong Chu, kata Cia Ksie Lan. Hati Hokin Anda merasa sangat berterima kasih dan bersyukur betapa Cia Lan memperhatikan keselamatan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, perhatian yang diberikan Cia Lan bagaikan setitik embun yang menyejukkan hatinya, yang sejak tadi diliputi perasaan takut. Terima kasih Cia Kowongio kata Hokin An kemudian. Biarlah aku pulang ke rumah ayah untuk memohon ayah nanti, menangkap penjahat itu tentu kalian ayah dan anak. Jika memang penjahat itu berhasil ditangkap, dapat hidup tenang tentram di hari mendatang. Tanda seru. Waktu berkata begitu, berkurang rasa takut Hokin An, malah ia memperlihatkan sikap yang sangat berani sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Hokin An tidak mau memperlihatkan kelemahannya di hadapan Cia Ksia Lan. Tetapi gadis itu malah tersenyum, kemudian katanya, Terima kasih Hokong Chu atas maksud baikmu, tetapi Bantok Kui bukan penjahat sembarangan, ia sangat liahai dan memiliki kepandayan yang tinggi, juga tangannya beracun sekali. Karenanya, jika saja kau meminta bantuan ayahmu, tentu ayahmu itu tidak akan dapat melakukan banyak dalam menghadapi iblis bertangan telengas itu bisa-bisa ayahmu sendiri yang menghadapi bahaya di tangannya. Hokin An sejak pertama kali tadi melihat kecantikan putri Cia Kwangwe merasa hatinya tergetar. Entah mengapa, kecantikan gadis itu terlalu mempesonakan dirinya, membuatnya seperti juga hatinya tertarik oleh sesuatu kekuatan magnet yang tidak tampak oleh mata. Dan sekarang mendengar perkataan Cia Ksielan seperti itu, cepat Hokim An membusungkan dadanya, dengan bersemangat ia bilang, Jangan khawatir nona cilok. Walaupun bagaimana, aku akan berusaha meminta ayah mengerahkan anak buahnya, guna menangkap penjahat itu. Tanda seru. Percayalah bahwa ayahku memiliki anak buah yang cukup banyak, walaupun bagaimana tingkat kepandaian penjahat itu, dan juga walaupun ia liahai sekali mempergunakan racun, namun jika memang ayahku mengerahkan seluruh kekuatan anak buahnya, niscaya penjahat itu akan dapat diringkus. Mendengar perkataan Hokim An yang begitu bersemangat sekali, Cia Ksielan tersenyum dia bilang, Jika memang demikian, kami ayah dan anak tentu tidak bisa melupakan budi kebaikan Hokong Chu, hanya saja, di dalam urusan ini, tidak berani kami mempersulit dan menyusahkan Hokong Chu dan ayahmu, biarlah kami mengurus sendiri iblis jahat itu, jika memang Hokong Chu bisa menjaga dan melindungi keselamatan dirimu, itu saja sudah lebih dari cukup. Mendengar perkataan Cia Ksielan, Hokim An telah cepat menggeleng. Tidak apa, tidak apa, kata Hokim An. Urusan ini menyangkut keselamatan kalian ayah dan anak, dan juga orang yang akan mengganggu ketentraman rumah tangga kalian adalah seorang penjahat busuk, maka tidak ada salahnya jika aku meminta bantuan ayah untuk menangkap penjahat itu. Dan juga, biarpun aku harus-harus terbinasa di tangan penjahat itu, hatiku puas. Waktu mengucapkan kata itu, Pipi Hokim An berubah merah karena malu, sebab sesungguhnya ia ingin mengucapkan kata, walaupun harus terbinasa di tangan penjahat itu, hatiku puas, asal bisa membelah dan mendampingi juga melindungi dirimu. Tetapi kata itu tidak bisa diucapkannya sampai habis, karena diakwatir si gadis bukannya menerima kata-katanya itu dengan senang hati, malah nanti tersinggung, maka dia tidak meneruskan perkataannya itu. Sedangkan Kyak Wang Wei menghelana pastanyanya sambil tersenyum pahit. Ho Kong Chu, ternyata kau walaupun tidak mengerti ilmu silat, namun sikapmu gagah sekali, aku sangat kagum sekali. Tanda seru. Muka Hokim An berubah merah, dia telah berkata kepada Kyak Wang Wei, Kyak Wang Gwe, walaupun aku harus terbinasa di tangan penjahat itu, aku akan puas, karena sekarang aku baru mengerti, bahwa orang yang tengah dihadapi Kyak Wang Wei adalah seorang penjahat, karenanya dengan membela kebenaran dan keadilan, walaupun harus mengorbankan jiwa, aku puas. Waktu berkata begitu, tampak Ho Kien An membusungkan dadanya, dia puas sekali dan bersemangat bukan main. Kyak Wang Wei tersenyum, diam hatinya dia merasa lucu dan geli, dia pun berpikir, dasar pemuda yang belum banyak pengalaman. Tadi kau begitu ketakutan, sekarang di hadapan puteriku, justru engkau pura berani. Akan tetapi Kyak Wang Wei tidak mengemukakan perasaannya itu, ia telah menoleh kepada puterinya, katanya, Sialan, kira harus bersiap, karena sembarang waktu iblis busuk itu bisa saja muncul. Ya, ayah, menyahuti Sialan. Namun baru saja dia berkata begitu, terdengar suara berisik di luar, suara gemuruh dari hancurnya kayu. Kedua orang anak buah Kyak Wang Wei cepat memutar tubuh dan berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Tidak lama kemudian terdengar suara jeritan mereka yang mengenaskan sekali, tubuh mereka terpental keras sekali ke tengah udara, menerobos masuk ke ruang tamu dan terguling-guling di lantai, dengan muka yang masing telah berwarna hitam gelap, mereka hanya merintih. Sejenak, kemudian Nam tidak berkutik lagi, karena jiwa mereka telah terbang meninggalkan raga masing. Chiak Wang Wei dan yang lainnya terkejut. Cepat Chiak Sialan menjejakan kakinya, ia melesat keluar dari ruang tamu. Ho Kin An melihat apa yang dilakukan Chiak Sialan, cepat-cepat berseru, Chiak Kou Nyo hati dia pun berlari menyusul keluar. Waktu itu Chiak Wang Wei pun telah melesat keluar, Ho Kin An hanya merasakan ada angin yang berkelebat di sisinya, sesosok bayangan telah melesat melewatinya, tahu Chiak Wang Wei telah berada di dekat putrinya, berdiri tegak menghadapi ke pintu gerbang rumah tersebut. Diam Ho Kong Chu jadi kagum pada Chiak Wang Wei, seorang hartawan yang ternyata memiliki kepandaian silat yang tinggi. Pintu gerbang dari gedungnya keluarga Chiak tersebut terbuat dari kayu yang tebal dan kuat sekali. Akan tetapi waktu itu daun pintu telah sempal dan hancur, seperti terkena hantaman tenaga yang sangat kuat. Ketika Ho Kin An telah berada di luar, dia melihat di tengah pintu yang hancur itu, berdiri bengis sekali seorang laki. Tubuh Ho Kin An jadi menggigil ngeri, sebab dilihatnya bahwa laki yang berdiri di pintu gerbang itu tidak lain dari laki yang memakai baju biru dan bermuka empat persegi dengan sorot metu yang kejam dan buas. Dan Ho Kin An dapat menduga, tentunya orang ini yang disebut oleh Chiak Wang Wei dan putrinya, sebagai bantok kuiwi. Hati Ho Kin An tergetar keras, ia sebenarnya hendak mundur masuk ke dalam ruangan lagi. Namun waktu itu justru Chiak Sialan menoleh ke belakang kepadanya, katanya, Ho Kong Chu, kau jangan keluar, pergilah masuk. Karena si gadis menganjurkan dia masuk, Ho Kin An justru jadi likat dan merasa malu jika harus masuk ke ruangan dalam lagi, dia segera membesarkan hatinya, katanya dengan nyaring, tidak Chiak Kou Nio, kau jangan khawatirkan aku, aku tidak takut. Biarlah aku menemani kalian. Lelaki berbaju biru itu, yang memang tidak lain dari bantok kuih dan tadi sekali hantam saja dengan telapak tangannya telah dapat memukul hancur pintu gerbang itu, tertawa bergelak nyaring sekali, pada suara tertawanya itu mengandung nada pembunuhan. Hahaha, seorang pemuda yang gagah berani. Gigimu telah ompong dua, maka nanti aku justru akan membuat kau benar. Sebagai pemuda ompong yang tidak memiliki gigi sebiji pun juga ternyata bantok kuih, menunjukkan katanya itu untuk Ho Kin An, yang diancamnya kelak akan menyiksa pemuda itu dengan hebat. Chiak Wang Wei sendiri sebenarnya tergetar hatinya ketika melihat bantok kuih, akan tetapi cepat sekali dia bisa menguasai goncangan hatinya, dia dapat bersikap jauh lebih tenang. Dia merangkapkan kedua tangannya katanya, bantok kuih, sudah enam tahun lamanya aku mengasingkan diri dan tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan. Di samping itu sudah enam tahun pula aku melupakan ilmuku, namun mengapa engkau masih saja ingin mengganggu ku tanda seru? Hutang priutang enam tahun yang lalu bagaimana dapat dilenyapkan begitu saja tanda seru menyahuti bantok kuih dengan suara yang dingin sekali, karena itu tidak dapat aku membiarkan kau bersamaku berpijak di bumi ini. Jadi maksudmu tanda seru tanya Chiak Wang Wei dengan suara yang tawar. Ku kira tak perlu ku jelaskan lagi menyahut bantok kuih, kau tentu mengetahui dan mengerti maksud kedatanganku ini senjata rahasiamu yang sempat melukaiku enam tahun yang lalu telah ku kembalikan, dan tentu saja harus dengan bunganya, bukan tanda seru. Muka Chiak Wang Wei berubah, tetapi dia tertawa dingin. Baiklah, kau terlalu mendesakku, sehingga walaupun aku bermaksud hidup tenang telah mengundurkan diri dari rimba persilatan, nyatanya tetap saja tidak mungkin aku selamanya menyimpan pedangku. Baiklah, aku akan melayanimu. Bagus berseru bantok kuih. Itulah yang kuinginkan dan semangat seperti itu memang cukup membanggakan. Chiak Wang Wei menoleh kepada putrinya, katanya, Sialan, pergi kau masuk ke dalam. Chiak Sialan menjeleng. Maafkanlah ayah, bukan anakmu ingin membantah dan membangkang terhadap perintahmu. Akan tetapi di dalam hal ini aku justru penasaran sekali, ingin melihat berapa tinggi kepandayan dari iblis busuk tersebut. Sialan mentak Chiak Wang Wei yang marah bercampur kaget, karena ia mengetahui betapapun juga bantok kuih merupakan seorang iblis yang berkepandayan tinggi dan tidak boleh dipandang ringan. Ayo kau masuklah. Sialan tersenyum, dia menggeleng, sebelum ayah yang turun tangan memberikan pelajaran kepada iblis busuk itu, agar kelak dia tidak terlalu kurang ajar, maka biarlah putrimu yang menemaninya dulu. Setelah berkata begitu, tanpa menantikan persetujuan dari ayahnya, Sialan telah mencabut keluar pedangnya, dia pun bersiap hendak menerjang kepada bantok kuih. Chiak Wang Wei berseru nyaring, tunggu dulu Sialan. Chiak Sialan menahan gerakannya dan menoleh sedikit pada ayahnya, tanyanya, mengapa ayah? Bukankah iblis busuk ini perlu dihajar? Belum lagi Chiak Wang Wei menyahuti, justru bantok kuih telah berseru sambil disertai tertawanya yang bergelak. Bagus! Bagus! Jika memang ada seorang nona cantik manis yang berusaha untuk melayaniku dengan manis, itulah urusan yang membuat aku tidak kecewa datang ke tempat ini katanya dengan sikap mengejek. Sedangkan waktu itu terlihat betapa Chiak Wang Wei telah gusar, dia berseru, diarlah aku yang menghadapi iblis itu dan dia melompat mendahului putrinya. Chiak Wang Wei walaupun bukan seorang tokoh sakti, namun di dalam rimba persilatan pada enam tahun yang lalu cukup terkenal. Kepandainya juga tinggi dan aneh. Karena itu, ia sama sekali tidak jari berurusan dengan bantok kuih. Jika sejak enam tahun yang lalu dia telah hidup menyendiri dan juga menyepi di kota ini tanpa ingin mencampuri lagi urusan dalam kalangan Kang Ngong, hal itu hanya disebabkan memang ia ingin hidup tenang bersama keluarganya. Namun siapa tahu bantok kuih tetap tidak melepaskannya dan mencari urusan dengannya, memaksa ia harus mempergunakan kembali pedangnya. Bantok kuih telah berkata dengan tawar, mengenai diri kalian ayah dan anak bisa kita urus belakangan. Tetapi sekarang ini aku ingin berurusan dengan pemuda bebodoran itu. Sambil berkata begitu, bantok kuih menunjuk pada Hokinan dengan sorot metu yang bengis. Tubuh Hokinan menggidik, namun di hadapan Ciac Sielan mana mau dia memperlihatkan kelemahannya. Karenanya segera juga Hokinan berusaha menindih perasaan takutnya, dia membusungkan dadanya, katanya, aku tidak bersalah apa terhadapmu, tadipun engkau telah meminta agar aku mengantarkan suratmu kepada Ciac Wang Wei, semula aku duga bahwa engkau manusia baik, walaupun engkau telah menyiksa aku tanpa sebab, aku bermaksud menyudahi begitu saja urusan ini. Siapa sangka justeru engkau memang bermaksud buruk dan jahat sekali. Sekarang aku tidak mau sudah sampai di sini saja, aku akan segera pulang untuk memberitahukan ayahku, agar engkau ditangkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatanmu. Mendengar perkataan Hokinan itu, meledak tertawa Bantok Kui. Apakah engkau berpikir masih akan dapat meninggalkan tempat ini dengan masih bernapas tanda seru? Tanyanya sambil tertawa bengis. Hokinan tidak mengerti perkataan Bantok Kui, dia malah bertanya dengan tidak senang, mengapa aku tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk pulang? Memberitahukan kejahatanmu itu, toh aku masih memiliki sepasang kaki ini. Hahaha, sungguh sikap yang gagah di hadapan si cantik berseru Bantok Kui sambil melirik kepada Ciak Sielan, karena dia mengetahui Hokinan yang tadi dilihatnya seorang pemuda pengecut, sekarang di hadapan Ciak Sielan justru menjadi seorang yang bersikap gagah dan berani, karena dari itu, dia pun jadi gusar dan telah melompat ke dekat Hokinan, sambil berseru. Justru yang pertama akan dilakukan adalah meniadakan kedua kakimu itu. Tubuh Bantok Kui telah melesat cepat sekali ke dekat Hokinan. Tangan kanannya bergerak, dia ingin menampar paha Hokinan dengan telapak tangannya, tamparan seperti itu bukan merupakan tamparan biasa saja, karena jika paha Hokinan terkena hantaman telapak tangan dari Bantok Kui, selain tulang pahanya akan hancur, juga racun yang terdapat di telapak tangan Bantok Kui akan segera meresap masuk ke dalam pahanya, menjalar lagi ke tubuhnya. Dan memang Bantok Kui menginginkan untuk menghancurkan tulang paha dari kedua kaki Hokinan. Melihat ini, Ciak Sialan dan Ciak Kuing M. memaklumi bahwa keselamatan Hokinan tengah terancam bahaya yang tidak keringan karena Bantok Kui juga menghantam dengan disertai luekang yang tinggi. Namun Hokinan sendiri seperti tidak menyadari bahaya yang telah berada di ujung kepalanya, dia masih tertawa dingin dan berkata, Aku mau lihat, apakah hengkau mempunyai keberanian untuk menganiaya lagi putra seorang tiekwan waktu berkata-berkata begitu malah. Hokinan memejamkan matanya dia membusungkan dadanya dengan sikap menantang sekali. Ciak Sialan berseru kaget, tubuhnya melesat dengan pedangnya menyamar ke punggung Bantok Kui. Ternyata gadis ini telah menerima warisan kepandayan ayahnya, sehingga dia memiliki kepandayan yang tinggi, juga ginkang yang terlatih baik, membuatnya dapat bergerak dengan cepat sekali. Meta pedangnya meluncur akan menikam punggung Bantok Kui. Bantok Kui tertawa mengejek, tetapi ia juga memaklumi, jika saja dia tidak menghindarkan serangan pedang Sialan, tentu dia akan terluka, walaupun memang ia akan berhasil menghancurkan tulang kedua paha dari Hokinan. Dia sebagai jago yang berpengalaman tentu saja tidak mau membiarkan begitu saja jika saja dirinya terluka di tangan lawannya. Cepat sekali dia mengelak dengan membatalkan tamparan tangannya pada paha Hokinan, kemudian memergunakan tangan kanannya buat menjepit pedang si gadis dengan jari telunjuk dan ibu jarinya, lalu tangannya yang saptunya lagi ingin mencengkeram payudara Ciak Sialan. Muka Ciak Sialan berubah merah karena likat dan juga gusar, dan melompat mundur mengelakkan cengkeraman lawannya, kemudian menyusul pedangnya telah diputar untuk menghindar dari jepitan jari telunjuk dan ibu jari tangan Bantok Kui. Gerakan yang dilakukan Ciak Sialan masih dapat menyelamatkan dirinya dari tangan beracun Bantok Kui. Ciak Kuing Ie yang waktu itu menguatirkan sekali keselamatan putrinya, tidak tinggal diam. Dia melompat ke dekat Bantok Kui, tangan kanannya dengan gerakan. Yang sulit diikuti oleh pandangan mati manusia telah mencabut pedangnya dari balik jubahnya. Begitu pedang dicabutnya, segera dipergunakan untuk menikam ke arah Iga Bantok Kui. Akulah lawanmu, jangan mengganggu putriku berseru Ciak Kuing Ie. Bantok Kui tertawa bergelak, sama sekali dia tidak takut menghadapi Ciak Kuing Ie, melihat menyambarnya pedang, dia hanya berkelit. Tahu tangan kanannya berkelebat dikibaskan. Ciak Kuing Ie terkesiap, karena dia mencium bau sesuatu yang amis sekali, berasal dari telapak tangan Bantok Kui. Dan seketika Ciak Kuing Ie menyadari bahwa lawannya tengah mempergunakan racun untuk merubuhkannya. Cepat Ciak Kuing Ie menutup pernapasannya, hanya saja masih juga dia menghirup bau amis itu beberapa detik, sehingga membuat kepalanya pening. Jika tadi dia tidak keburu menutup pernapasannya, niscaya dia sudah rubuh. Dan ini pun berkat dari tenaga dalamnya yang terlatih baik, walaupun kepalanya pusing namun dia masih bisa mengerahkan tenaga dalamnya itu, sehingga dia tidak sampai rubuh terguling diiringi bentakan gusar, malah pedangnya berkelebat menikam pula. Bantok Kui tertawa tergelak lagi. Ia memang sengaja memperlihatkan sikap seperti meremahkan Ciak Kuing Ie karena ia ingin memancing kemarahan dari lawannya tersebut. Jika saja ia Ciak Kuing Ie berhasil dipancing marah, ia lebih mudah merubuhkannya. Tiga jurus mereka telah lewati, dan di waktu itu Ciak Kuing Ie kewalahan buat menyelamatkan dirinya, selain Bantok Kui menyerang bagian tubuhnya yang mematikan juga ia pun memergunakan hawa beracun, jika tercium akan membuat lawannya merasa pusing kepalanya dan bisa rubuh. Karenanya, Ciak Kuing Ie lebih banyak menutup pernafasannya, cuma saja dengan kera bertempur seperti itu membuat Ciak Kuing Ie jadi terdesak hebat. Ciak Sielan melihat keadaan ayahnya terancam bahaya, dia berkhawatir sekali, karenanya dia pun melompat maju buat membantui ayahnya. Ayah dan anak menyerang gencar sekali kepada Bantok Kui. Cuma saja Bantok Kui sama sekali tidak gentar, ia menghadapi ayah dan anak dengan gerakan yang lincah diiringi juga dengan ejekannya. Hawkin An melihat Ciak Kuing Ie dan si gadis yang begitu cantik, terdesak hebat oleh Bantok Kui jadi berkhawatir. Hatinya berdebar keras, jika saja ia memiliki kepandaya ilmu silat, tentu dia akan menerjang maju buat membantu. Dengan demikian tentu dia akan dapat mengeroyok Bantok Kui bertiga, tetapi pemuda itu lemah dan sama sekali tidak memiliki ilmu silat dan kebisaan apa. Jika ia maju buat membantui, mungkin dalam satu jurus saja Bantok Kui akan dapat membunuhnya. Jika begitu, tentu dia akan membuang jiwa sia-sia belaka. Ciak Sielan terlampau cantik, jika terluka tentu kulitnya yang putih halus itu akan bercacat, hal ini benar harus dibuat sayang, terlebih lagi jika memang Ciak Sielan sampai terbinasa di tangan Bantok Kui, tentu hal itu akan membuat Hokin An menyesal seumur hidupnya, mengapa dulu dia tidak mempelajari ilmu silat, sehingga sekarang. Ini dia tidak bisa membantu Ciak Sielan maupun ayah si gadis. Sambil mengawasi dengan metu yang terpentang lebar dia merasakan jantungnya tergoncang keras sekali, berdebar tidak berkesudahan. Di kala itu, Ciak Kuing Ie mainkan memutar pedangnya, ia menyerang dan mengadakan penjagaan diri yang ketat sekali. Namun tetap saja Ciak Kuing Ie dalam keadaan terdesak. Ciak Sielan pun matian mengerahkan kepandainya dan memutar pedangnya untuk mengadakan pembelaan diri, hanya saja karena kepandain gadis ini masih berada di bawah kepandain ayahnya, maka Ciak Sielan jadi terdesak hebat sekali. Setiap kali serangan yang dilakukan Bantok Kui membuat dia jadi sering terhuyung karena pertahanan kuda kedua kakinya seringkali goyah dan tergempur. Waktu itu sambil menangkis dan mengelahkan serangan kedua lawannya dan menyerang dengan mempergunakan kedua tangan kosong yang beracun, Bantok Kui tidak hentinya tertawa mengejek. Hem, hari ini aku akan berpesta dengan jantung kalian berdua, sekarang ini aku akan membinasakan dulu engkau tua bangka si Ciak, setelah itu aku akan merubuhkan anakmu, lalu memperkosanya. Hahaha, setelah puas barulah aku akan membunuhnya. Muka Ciak Kui bertambah merah padam, tanpa mengucapkan sepatah katapun, dengan kemarahan yang meluap ia melompat menerjang dengan pedangnya, menyerang semakin hebat. Bantok Kui telah mengempos semangatnya, mendadak kera bersilat dari Bantok Kui berubah. Jika tadi setiap serangan kedua tangannya hanya mendatangkan hawa amis yang memuakan, justru sekarang setiap kali Bantok Kui menggerakkan kedua tangannya, maka timbul angin yang bergemuruh semakin lama semakin kuat dan keras. Dengan demikian hawa beracun itu semakin kuat juga mendesak pada Ciak Kuing Eeg dan Ciak Sielan. Tubuh Bantok Kui berkelebat bagaikan bayangan yang sulit dilihat, sehingga membuat Ciak Kuing Eeg dan Ciak Sielan sulit melihat dengan jelas. Malah semakin lama Bantok Kui seperti telah berubah menjadi puluhan orang Bantok Kui, yang mengelilingi Ciak Kuing Eeg dan Ciak Sielan. Ciak Kuing Eeg dan Ciak Sielan jadi mengeluh di dalam hati, mereka juga terkesiap kaget, terlebih lagi Ciak Kuing Eeg yang segera berpikir, tidak disangka bahwa iblis ini memperoleh kemajuan yang pesat sekali dalam beberapa tahun saja. Hem, dulu kepandayannya tidak lebih tinggi dari kepandayanku, siapa tahu sekarang dia telah memperoleh kemajuan sehingga kepandayannya selain bertambah aneh, juga telah melebih kepandayanku. Karena berpikir begitu, diam Ciak Kuing Eeg berkhawatir buat keselamatan putrinya. Berulang kali dilihatnya Ciak Sielan terhoyung karena hampir saja tidak berhasil mempertahankan diri dari serangan Bantok Kui, yang semakin lama semakin hebat menekannya. Dalam keadaan demikian telah membuat Ciak Kuing Eeg jadi nekat, ia menyadari jika saja ia tidak segera dapat merobohkan Bantok Kui, tentu ia bersama putrinya yang akhirnya pasti bercelaka. Di antara berkesiurnya angin serangan Bantok Kui yang sangat beracun itu, Ciak Kuing Eeg memutar pedangnya yang berkelebat kian kemari. Namun baru empat jurus, tangan kanan Bantok Kui berhasil menghantam pundak Ciak Kuing Eeg, sehingga tubuh Ciak Kuing Eeg hampir saja terpental, dia terhoyung mundur beberapa langkah dengan muka pucat pias, dan sementara tidak bisa menggerakkan pedangnya buat menyerang lagi. Bantok Kui tidak menyiakan kesempatan yang ada, dengan diiringi dengan suara seruannya yang bengis mengandung nafsu membunuh, tubuh iblis beracun itu telah menerjang dekat sekali kepada Ciak Kuing Eeg, kedua tangannya berkelebat ke diri orang si Ciak itu. Ciak Sielan yang melihat keadaan ayahnya terancam bahaya, berseru kaget dan khawatir, dia telah cepat melompat ke depan Ciak Kuing Eeg, kemudian menyerang Bantok Kui, karena dia bermaksud hendak mencegah Bantok Kui menyerang terus pada ayahnya. Namun walaupun serangan pedang Ciak Sielan menyambar ke arah ulu hatinya, Bantok Kui sama sekali tidak mengelahkan diri, dia hanya mempergunakan jari telunjuknya menyentil pedang itu. Luar biasa Kero menyentil Bantok Kui, karena seketika itu juga pedang Ciak Sielan menjadi patah, dan mempergunakan kesempatan ini, Bantok Kui telah meneruskan serangannya. Apa yang terjadi itu hanya berlangsung beberapa detik saja, dan Ciak Sielan pun tidak memiliki pilihan lain dalam hanya beberapa detik itu, karena dalam waktu sesingkat tersebut, ia harus berusaha menyelamatkan keselamatan dirinya maupun ayahnya. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Ciak Sielan selain berlaku nekat, ia tidak berusaha menghindar dari serangan. Tangan Bantok Kui malah ia menyerang kepada mence Bantok Kui dengan totokan jari tangannya, Maksud Ciak Sielan, jika memang Bantok Kui meneruskan serangannya dan dirinya terkena serangan tersebut, walaupun ia akan mengalami bahaya yang tidak kecil, mungkin juga selain terluka berat, ia pun akan terbinasa. Namun ia pun akan membuat Bantok Kui menjadi buta. Bantok Kui tidak terkejut melihat kenekatan gadis ini, ia hanya mendengu saja, kemudian cepat sekali dia telah menarik pulang tangannya yang dimiringkan, dia telah menyempok tangan Ciak Sielan. Plaak tangan Sielan kena dihantamnya dengan kuat dan tubuh Ciak Sielan terhuyung mundur beberapa langkah, ia pun menjerit tertahan, karena merasakan pergelangan tangannya yang saling bentur dengan tangan Bantok Kui sangat panas sekali, seperti juga terbakar. Seketika Ciak Sielan menyadari bahwa ia telah terkena racun Bantok Kui, karenanya, ia telah mengeluh dan putus asa. Dalam keputus asaannya itu, ia malah semakin dekat, dan telah melompat lagi dengan gerakan yang bernafsu sekali, di saat masih memiliki kesempatan bernapas, ia berusaha ingin balas melukai Bantok Kui. Hau Kinn An yang sejak tadi menyaksikan jalannya pertempuran itu dengan hati berdebar jadi menjerit kaget menyaksikan kekalapan gadis itu. Dia melompat ke dekat Bantok Kui sambil berseru nekat, hentikan jangan mencelakai gadis itu. Bantok Kui waktu itu sebenarnya tengah melihat adanya kesempatan buat merubuhkan Ciak Sielan, sekali saja ia berhasil menghantam lagi pada Ciak Sielan, gadis itu tentu akan rubuh dan terluka parah, selanjutnya dia pasti akan dapat menghadapi Ciak Kuing E lebih mudah. Akan tetapi justru di waktu Ciu hendak menggerakan sepasang tangannya menghantam Ciak Sielan dengan pukulan yang menentukan, justru dia mendengar teriakan dekat dari Hau Kinn An, malah kemudian dia merasakan pinggangnya di peluk seseorang, yaitu Hau Kinn An. Kaget dan bercampur geli serta marah Bantok Kui melihat kekalapan dan kenekatan Hau Kinn An, waktu itu serangan yang dilakukan Ciak Sielan telah meluncur dekat sekali. Akan mencengkeram mukanya jika ia tidak bisa menghindarkan diri dari cengkeraman itu, niscaya mukanya akan kena dicengkeram, sehingga ia akan bercacat pada mukanya, walaupun tidak akan sampai menyebabkan ia meninggal. Cepat-cepat Bantok Kui telah menghindarkan ke samping kanan, dan Hau Kinn An yang tengah memeluk kuat-kuat pinggang Bantok Kui telah terbawa juga olehnya. Dengan gerakan ini Bantok Kui telah berhasil menghindarkan diri dari serangan kalap Ciak Sielan. Bukan main penasaran Ciak Sielan, ia bersiap hendak menerjang lagi, muka gadis itu pucat dan merah bergantian. Tampaknya keselamatan dirinya memang sudah tidak diperhatikannya pula. Ciak Kuing E yang waktu itu telah pulih ketenangan hatinya, dan juga telah dapat menggerakkan tangannya, di mana dia hanya merasakan pundaknya yang terluka itu nyeri sedikit. Melihat keadaan puterinya seperti itu segera berseru, Sielan, mundur. Sielan mundur. Ciak Sielan yang mendengar seruan ayahnya, ia menahan serangannya memutar tubuhnya, kemudian berlari menghampiri ayahnya sambil tanyanya, Ayah, kau, kau tidak apa? Napas Ciak Kuing E waktu itu terengah memburu, tetapi dia berusaha menyahuti, tidak apa, hanya pundaku yang terluka. Baru saja Ciak Kuing E berkata sampai di situ, justru ia melihat sesuatu, ia berseru, awas Sielan, belum lagi seruannya itu selesai diucapkan, tampak tubuh Sielan terpelanting dan terguling dua kali kemudian memuntahkan darah. Ternyata waktu Ciak Sielan tengah memutar tubuhnya membelakangi bantok kuih, tangan kanan bantok kuih telah melayang menghantam dari jarak jauh. Namun dialihai dan kekuatan sinkangnya tinggi sekali, karenanya walaupun tidak sampai telapak tangannya mengenai pundak si gadis, namun angin serangan itu sama hebatnya menghantam Ciak Sielan, membuat gadis itu terguling seperti itu. Malah cepat sekali tangan kiri dari bantok kuih telah menghantam juga punggung Hau Kinan, sehingga pemuda itu terpental keras, pelukannya terlepas tubuhnya jumpalip tan di tanah. Hau Kinan benar nekat, walaupun ia merasakan matanya berkunang dan kepalanya pusing, ia berseru nyaring dan mencoba untuk merangkul sepasang kaki bantok kuih. Perbuatannya itu sangat nekat, karena ia tidak mau kalau sampai bantok kuih bisa melukai Ciak Sielan itulah sebabnya, walaupun ia tidak memiliki kepandaya ilmu silat, ia tetap berusaha memeluk bantok kuih, untuk mencegah iblis itu melukai si gadis yang dilihatnya begitu agung, cantik dan juga mengagumkan hatinya, ia rela membuang jiwa demi keselamatan Ciak Sielan. Ciak Kuing E yang menyaksikan puterinya terluka, telah melompat ke dekat Sielan kemudian tanyanya, bagaimana keadaanmu? Sielan menggelengkan kepalanya beberapa kali, dengan napas yang agak sesak ia telah berkata, tidak apa, tidak apa ia menyusut darah di bibirnya, kemudian bangkit ingin menyerang kepada bantok kuih lagi, namun Ciak Kuing E telah mencegahnya, jangan nak, jangan Sielan, kau beristirahatlah dulu, biarkan aku yang menghadapinya. Sielan memandang kepada Hokin An dengan sikap terterima kasih, ia tadi melihat Hokin An mempertaruhkan jiwanya untuk keselamatan dirinya, jika saja Hokin An tidak memeluk bantok kuih, dan juga sekarang tidak mencoba memeluk sepasang kaki iblis itu, dapat saja bantok kuih leluasa melompat padanya untuk menurunkan tangan kematian, walaupun dilihatnya Hokin An seorang pemuda yang ketololan, namun pertolongannya yang begitu bersungguh mendatangkan kesan terima kasih buat Sielan. Ciak Kuing E melompat ke dekat bantok kuih, ia menggerakkan pedangnya hendak menyerang lagi. Namun walaupun tampaknya bantok kuih tengah diganggu oleh Hokin An, Pokhya merupakan seorang iblis yang berkepandaian tinggi, Hokin A yang hendak memeluk sepasang kakinya telah ditendangnya, pemuda itu terjungkel bergulingan di tanah. Dan memergunakan kesempatan itu bantok kuih telah melompat mendekati Ciak Kuing E, kedua tangannya bergerak hendak menghantam ke dada lawannya sedangkan pedang lawannya dilakannya dengan mudah. Hokin An yang menyaksikan keadaan Ciak Kuing E terancam bahaya, entah dari mana datangnya kekuatan di dirinya. Kepalanya, yang pusing, dengan tubuhnya yang sakit karena tadi telah dihantam dan ditendang oleh bantok kuih tidak dirasakannya ia telah menerjang lagi. Gerakannya begitu kalap sambil berseru, iblis jahat, kau jangan mencelakai orang baik yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa padamu. Bantok kuih dengan mengerang mencengkeram pundak Hokin An, diangkatnya dan kemudian dilemparkannya. Lemparan itu membuat tubuh Hokin An terapung di tengah udara, kemudian terbanting di atas tanah. Dengan mengeluarkan suara mengerang perlahan menahan sakit, Hokin An pingsan tidak sadarkan diri. Ciak Kuing E menyadari, Tidak mungkin ia akan dapat menghadapi lawannya yang memiliki kepandayan memang di atasnya. Hanya saja untuk mempertahankan jiwanya ia harus memberikan perlawanan yang gigih. Jika perlu ia mempertaruhkan jiwanya, untuk dapat mati bersama dengan lawannya, pedangnya disiapkan, untuk menerima serangan lawannya. Keadaan sangat tegang sekali. Cia Kuing E melihat jiwa ayahnya terancam maut, tanpa memperdulikan ia terluka di dalam akibat pukulan Bantok Kuih. Cia Kuing E melihat di depan pintu berdiri beberapa orang. Yang berkata itu adalah orang pemuda berparas tampan, hanya saja, dari matanya. Dan juga sikapnya, terlihat ia seperti seorang pemuda yang agak ketolol-tololan. Di sampingnya tampak seorang anak lelaki berusia belasan tahun dengan wajah yang tidak berperasaan matunya bening jernih, tidak ada perasaan sombong takut ataupun perasaan lainnya dan tenang sekali sikap anak itu, begitu tenangnya, sehingga sama sekali tidak terlihat perasaan apapun juga di wajahnya. Dengan demikian, ia seperti juga tidak tengah menyaksikan sesuatu apapun juga. Di samping anak lelaki itu, tampak seorang pria setengah baya yang pakaiannya penuh tambalan, dan juga tengah berdiri dengan sikap yang gagah. Matanya memancarkan sinar yang mengandung perasaan tidak gembira, karena dilihatnya bantokwi selalu menyerang dengan serangan yang telengas sekali, setiap kali tangannya bergerak mengandung hawa sesat dan hawa kematian. Pemuda yang memperlihatkan sikap seperti pemuda tolol itu berkata lagi, mengapa harus bertempur mengadu jiwa seperti itu? Mengapa tidak menjadi sahabat saja? Oh, tahukah kalian, dengan bertempur bermusuhan seperti itu hanya akan mendatangkan malapetaka belaka buat kalian. Dan kukira, kalian pun tidak perlu mempergunakan senjata untuk saling mencelakai. Sudahlah, berkawan saja, jangan bertempur seperti anak kecil yang tengah bertelahi. Muka bantokwi waktu itu berubah hebat, karena ia melihat anak lelaki yang sikapnya tenang di samping pemuda yang sikapnya agak ketololan itulah tidak bilang suatu apapun juga, hanya bola matanya itu memancarkan. Sinar yang tajam sekali, kemudian dia telah mengerang perlahan, katanya, jika memang kalian tidak mempunyai sangkut paut dengan keluarga ciak ini, cepat kalian angkat kaki jangan sampai aku pun terpaksa membunuh kalian. Dan sambil berkata begitu, ia telah mengawasi terus anak lelaki berparas tenang itu tanpa beralih kepada yang lain, ia begitu memperhatikan. Bahkan dari matanya itu mengandung juga sinar merasa takut, ia seperti mengetahui siapa adanya anak lelaki itu. Sedangkan pemuda yang lagaknya ketololan itu, berkata lagi sambil tersenyum, Ohaha, kalau begitu engkau seorang pembunuh berdarah dingin. Dengan kami kau tidak saling kenal, begitu bertemu telah mengancam hendak membunuh kami. Apakah engkau seorang yang tidak mengenal aturan dan juga tidak memiliki peri kemanusian? Siapakah kau sebenarnya? Bantokui tertawa dingin, bilangnya dengan suara yang tawar, tidak perlu kalian mengetahui siapa aku. Tetapi cepatlah kalian angkat kaki dan jangan rewel lagi, jika aku habis sabar, kalian pun jangan harap dapat meninggalkan tempat ini dalam keadaan bernapas. Laki setengah bayak itu tampaknya sudah tidak bisa menahan sabar, ia menghampiri dua langkah ke depan, merangkapkan kedua tangannya dan menjura dengan sikap membungkukan tubuh sedikit. Katanya, Maafkan, aku Tio Bo bukan hendak mencampuri urusan kalian, tetapi seperti yang kami lihat, memang tampaknya Anda bukanlah seorang yang dapat menyelesaikan persoalan dengan care yang baik, selalu akan mendesak seseorang sampai ke pojok dan ke tempat. Tidak bisa mengelak lagi dari kematian. Maka dari itu, maafkanlah terpaksa kami mencampurinya. Mendengar perkataan laki setengah bayak itu, ternyata tidak lain dari Tio Bo, bantokui tertegun sejenak, kemudian tertawa bergelak. Bengis sekali nada suaranya itu. Bagus! Bagus katanya kemudian dengan suara mengandung kemarahan jika demikian halnya, memang aku pun tidak akan membiarkan kalian pergi dengan tubuh utuh. Atau memang kalian menduga aku di jari bila bertambah lawannya walaupun seratus orang lagi. Nah, majulah, mari akanku perlihatkan kepadamu, pengemis bau, sesungguhnya siapakah aku ini? Tio Bo tersenyum tawar, katanya, antara kau dengan kami memang tidak ada sangkutan atau hubungan apapun juga, namun justeru sikapmu dan perbuatanmu yang tampaknya tidak baik yang memaksa kami harus mencampurinya. Bantokui bentak ciak kuing iei tiba dengan suara yang keras, kau tidak perlu menimpahkan urusan itu kepada orang yang tidak memiliki sangkut pelautnya dalam urusan ini, karena mereka tidak memiliki kesalahan apapun juga dan kau tidak boleh mengganggu mereka. Aku akan menghadapimu walaupun apa yang akan terjadi. Dan juga, semua akibatnya akan kutanggung sendiri. Nah, mari kita bertempur lagi sampai ada salah seorang di antara kita yang menemui ajalnya. Ciak kuing iei berkata begitu karena ia tidak mau kalau sampai Tio Bo dan kedua kawannya terlibat dalam urusannya, di mana Tio Bo dan kedua kawannya itu akan mengalami ancaman bahaya yang tidak kecil, karena ciak kuing iei memang telah mengetahui betapa ganasnya ban. Tokui, dan ciak kuing iei telah menoleh kepada Tio Bo, sambil katanya. Terima kasih atas maksud baik kalian, tetapi ku kira, ada baiknya jika kalian tidak mencampuri urusan ini. Nah, silahkan berkata sampai di situ, ciak kuing iei membawa sikap seperti tuan rumah yang tengah mempersilahkan tamunya buat berlalu. Tio Bo dan juga Kuang Tan serta Sumalin Liang, kedua orang yang datang bersamanya itu jadi berdiri tertegun, karena mereka tampaknya kaget mendengar ciak kuing iei memanggil orang yang ganas dan tampaknya memiliki tangan telengas itu dengan sebutan Bantok Kui. Kau-kau yang bernama Bantok Kui tanya Tio Bo. Kemudian sambil memandang tajam sekali kepada Bantok Kui. Bantok Kui tertawa bergelak, ia menyahuti disertai anggukannya, tepat. Apakah kau gemetar ketakutan setelah mengetahui siapa adanya aku? Nah, sekali lagi ku katakan sekarang walaupun kalian hendak pergi tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan oleh kalian sebab aku tidak akan mengizinkan kalian angkat kaki begitu saja. Pemuda yang tadi menegur Bantok Kui yang tidak lain dari Sumalin Liang, telah berseru, kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Memang kami tengah mencari kau, Bantok Kui. Dan anak lelaki yang berada bersama Sumalin Liang dan Tio Bo, yang tidak lain dari Kuang Tan, telah memandang dengan matu yang bersinar kepada Bantok Kui, akan tetapi anak itu tetap berdiam diri saja, mengawasi dengan sikap yang tawar. Memang hati Kuang Tan juga kaget, ia seperti takjub mengetahui lelaki yang sikapnya begitu ganas dan juga kejam, adalah Bantok Kui. Tetapi Kuang Tan masih bisa menahan diri tidak bertanya apa-apa. Cia Kui ini semakin menguatirkan keselamatan ketiga orang yang tidak dikenalnya itu, segera juga ia berseru, kalian bertiga cepat berlalu dari rumahku ini, biarlah Bantok Kui akan kuhalangi agar tidak bisa melakukan sesuatu apapun juga pada kalian. Pergilah. Cepat pergilah. Tio Bo mengjeleng kepala, ia menggoyangkan juga tangannya, katanya, biarkan kami mengurusnya dulu janganlah kau tergesa seperti itu. Karena justeru kami memiliki keperluan dengan Bantok Kui, memang tengah mencarinya. Siapa tahu justeru kami bisa bertemu dengannya di sini, inilah atas kemurahan Tian juga kiranya. Tio Bo berkata begitu, karena dilihatnya Cia Kuing Ie ingin melompat untuk menerjang kepada Bantok Kui. Bantok Kui sendiri mementang matanya lebar, ia mengawasi bengis kepada Tio Bo, Sumalin Liang dan Kuang Tan bergantian tanyanya dengan suara mengandung kekejaman dan hawa pembunuhan. Siapakah kalian, dan ada perlu apa kalian mencariku? Hem, rupanya kalian memang sengaja ingin mencari mampus. Aku Tio Bo, seperti yang tadi telah ku beritahukan aku tidak akan merobah si dan tidak akan mengganti nama sedangkan ini adalah Sumakong Chu, Sumalin Liang. Dan ini, adalah kawan kami yang memiliki hubungan yang cukup dekat kau, di mana kawan kami ini memiliki keperluan yang cukup penting dengan kasihlahkan kau bicara langsung dengannya. Waktu itu Kuang Tan berdiam diri saja, sedangkan Bantok Kui telah menoleh kepadanya, mengawasi tajam sekali. Bentaknya, ada keperluan apa kau mencariku? Dan siapa kau, setan kecil? Kuang Tan masih membawa sikap yang tenang dan sabar, wajahnya tidak memperlihatkan perasaan apapun juga, hanya ia telah melangkah maju, dan merangkapkan kedua tangannya, katanya, Bansu Heng, terimalah hormat Sute, apakah selama ini Bansu Heng, selalu baik saja? Wajah Bantok Kui berubah waktu mendengar perkataan Kuang Tan, dengan metu yang terpentang lebar, ia mengawasinya dengan sinar metu yang sebentar tajam, Sebentar merdup, karena kebimbangannya. Kau, kau adik seperguruanku. Siapa kau bentak Bantok Kui pada akhirnya? Aku tidak merasa pernah memiliki adik seperguruan. Kuang Tan tetap sabar dan tenang, bilangnya dengan suara yang sabar sekali, Su Heng, memang telah cukup lama sesungguhnya Sute ingin bertemu dengan Bansu Heng, tetapi selama itu kita tidak memiliki jodoh, sehingga selama itu kita tidak pernah bertemu. Dan baru hari ini kita bisa bertemu, inilah sesuatu yang sangat mengembirakan karena ada pesan mendiang Su Heng yang inginku sampaikan kepada Bansu Heng. Muka Bantok Kui berubah hebat, ia mengawasi Kuang Tan dengan sikap ragu sampai akhirnya ia bertanya, Siapa namamu tanda seru sikapnya tidak seganas tadi? Aku Kuang Tan, dan tentu Bansu Heng pun telah mendengarnya, karena beberapa kali Bansu Heng mengirim Orang kepadaku, sayangnya aku tidak mengetahui di mana tempat kediaman Bansu Heng, aku mempunyai kesukaran untuk mencari tempat kediaman Bansu Heng. Beruntung sekali, secara kebetulan sekarang kita bertemu, pesan terakhir Su Hujadi dapat diberitahukan kepada Bansu Heng. Waktu Kuang Tan berkata-kata seperti itu, Bantok Kui mengawasi ragu padanya ia telah mengetahui bahwa anak lelaki yang berada di depannya ini adalah adik seperguruannya, yang diketahuinya memiliki kepandayan ilmu pengobatan yang tinggi, bahkan di dalam rimba persilatan sudah dikenal sebagai tabit dewa, Karena dari itu, walaupun Bantok Kui memiliki pengetahuan ilmu racun yang cukup tinggi, namun ia tidak berani terlalu memandang rendah dan remeh kepada adik seperguruannya tersebut. Karena ia masih menguatirkan kalau-kalau adik seperguruannya tersebut memiliki karu untuk menindih kelemahannya atas petunjuk yang diberikan oleh guru mereka. Maka diambiam Bantok Kui telah bersiap-siap. Berbeda dengan Bantok Kui. Chiak Kuing Ie justru bersikap lain, ia jadi gelisah karena justru ia kaget mendengar Kuang Tan adalah sute dari Bantok Kui, berarti Kuang Tan merupakan orangnya Bantok Kui. Anak itu tidak mendatangkan kekhawatiran buat Chiak Kuing Ie, karena ia beranggapan Kuang Tan berusia masih kecil, sedangkan Tiobo dan Sumalin Li yang memperoleh perhatian yang lebih besar darinya, ia khawatir kalau Tiobo dan Sumalin Li yang akan membantu Bantok Kui mengeroyoknya. Dengan begitu akan menyebabkan ia jadi tidak berdaya, kemungkinan juga dengan mudah Bantok Kui dapat merubuhkannya, sebab itulah, Chiak Kuing Ie jadi gelisah sekali. Kuang Tan telah berkata lagi dengan suara yang tawar, Suhu telah meninggalkan pesan buat Suheng, bolahkah aku menyampaikannya sekarang tanda seru. Bantok Kui waktu itu berhasil menguasai goncangan hatinya, timbul kecongkokannya lagi, ia tertawa mengejek, katanya bengis, katakanlah. Dan ia pun berpikir, hem, Suhu telah meninggal, anak sekecil ini mengapa harus ditakuti apa yang bisa dilakukannya padaku walaupun Suhu mewarisi seluruh kepandainya pada anak setan ini, namun tidak mungkin dia bisa menandingi diriku. Karena berpikir seperti itulah, membuat Bantok Kui kembali kecongkokannya dan dia tidak memandang sebelah metu kepada Kuang Tan, yang diduganya hanya menguasai ilmu pengobatan, sedangkan ilmu silatnya pasti tidak akan melebihinya mengingat usia anak itu yang masih terlalu kecil. Sedangkan Kuang Tan telah mendehem, ia baru berkata lebih jauh, Suhu telah berpesan agar Suheng mau kembali ke jalan yang lurus, seperti yang selalu diperintahkan Suhu, untuk kembali ke jalan yang telah digariskan oleh Suhu, bahwa kepandainya yang diwarisi Suhu bukan untuk melakukan kejahatan, melainkan untuk melakukan perbuatan amal kebaikan. Jika memang Suheng tidak juga mau mematuhi perintah terakhir dari Suhu, aku diperintahkan Suhu untuk mengadakan pembersihan di dalam pintu perguruan kita. Belum lagi suara Kuang Tan lenyap, Bantok Kui telah tertawa terbahak, mukanya merah padam, tampaknya ia marah sekali. Kau ingin mengadukan pembersihan pintu perguruan kita tanda seru tanyanya dengan suara yang mengandung hawa pembunuhan dan angkuh sekali, hem, apa yang akan kau lakukan, dan murid yang mana telah menodai nama baik pintu perguruan, sehingga kau ingin mengadakan pembersihan pada pintu perguruan kita. Kuang Tan tetap tenang, sikapnya sabar sekali, katanya, jika memang Suheng mau kembali ke jalan yang lurus seperti yang selalu diperintahkan Suhu, maka ku kira aku tidak perlu mempergunakan kekuasaan yang diberikan Suhu padaku, tetapi jika memang Suheng tidak juga mau mematuhi pesan terakhir Suhu, terpaksa aku harus menempuh tindakan yang mengandung sedikit kekerasan. Jadi, engkau ingin maksudkan murid murtad itu adalah diriku tanda seru tegur bantok kui bengis. Tentu saja aku tidak berani mengatakannya begitu, aku hanya menjalani perintah Suhu, agar memberikan pengertian kepada Suheng apa yang telah dipesan oleh Suhu, agar Suheng kembali ke jalan yang benar, jika memang Suheng tetap bersikeras, dan juga tidak mengindahkan perintah Suhu, barulah aku terpaksa melaksanakan perintah Suhu yang berikutnya. Bantok kui telah mengawasi kuangtan dengan sorot metah yang sangat tajam memancarkan kebuasan, ia biasanya malang melintang di dalam rimba persilatan, dan juga setiap orang mendengar namanya, tentu akan gemetar ketakutan. Tetapi justru sekarang adik seperguruannya, seorang anak lelaki berusia belasan tahun, telah berani mengeluarkan kata seperti itu kepadanya. Dengan demikian telah membuat darah bantok kui meluat, terasa naik sampai ke ubun-ubun. Baik, baik, aku ingin melihat tindakan berikutnya yang hendak kau lakukan, kata bantok kui dengan suara yang bengis, tidak dapat kau mengancam diriku dengan menjual nama Suhu. Aku pun tidak pernah mendengar perintah apapun juga dari Suhu, aku tidak mempercayai bahwa engkau adalah suteku, karena dari itu, mari, mari, aku sebagai suhangmu, ingin mencobamu untuk melihat apakah engkau benar suteku. Membarengi perkataannya itu bantok kui mencelat gesit sekali, tubuhnya begitu lincah, di mana ia telah mengulurkan sepasang tangannya, bermaksud mencengkeram dengan kuat tulang bunda Kuang Tan. Kuang Tan, walaupun memang diwarisi seluruh kepandayan gurunya, namun ia kurang latihan, begitu juga dengan jurus ilmu guntur yang telah dipelajarinya belum dapat dilatih dengan sempurna, sehingga gerakan dan tenaga dalamnya belum dapat dikendalikan sebaik mungkin, di waktu itu, melihat tubuh bantok kui meluncur begitu cepat padanya dengan sepasang tangan diulurkan, ia tidak dapat melakukan gerakan yang sama cepat dan gesitnya buat menghindarkan diri, hanya saja, Tiobo yang berdiri di sampingnya tidak tinggal diam, ia menangkisnya, tangan Tiobo membentur kedua tangan bantok kui, keras sekali. Benturan itu membuat tubuh Tiobo terhuyung satu langkah tetapi bantok kui sendiri tidak kurang kagetnya, karena tubuhnya seketika terhuyung mundur beberapa tindak, ia merasakan pergelangan tangannya panas sekali, seperti juga ia menghantam besi panas yang sangat keras, ia berseru perlahan kaget dan heran, matanya menatap bengis pada Tiobo. Jangan mencoba untuk menganiaya dengan kero yang licik seperti itu, kata Tiobo dengan sikap yang dingin dan pandangan sinis pada bantok kui. Hem, jika engkau hendak membuktikan ia adik seperguruanmu atau bukan, itu mudah saja. Engkau dapat meminta adik seperguruanmu ini bersilat beberapa jurus, dengan melihat ilmu silat yang dipergunakannya engkau bisa mengetahuinya ia berkata benar atau tidak. Muka bantok kui merah pada menahan kemarahan yang hebat di hatinya. Justru tadi ia bermaksud mencengkeram hancur tulang pundak kuangtan ia bukan menyerang dengan tenaga yang ringan tetapi justru mempergunakan tenaga yang sangat kuat, seperti juga ia tengah menghadapi lawan yang tangguh sekali, memang sama sekali bukan menjadi tujuannya buat menguji adik seperguruannya tersebut, namun ia bermaksud hendak mencelakainya. Baik kata bantok kui kemudian dengan suara yang berang, kau bersilatlah. Jika kau berdusa dan kelak aku mengetahui engkau bukan suteku, hem, hem, akan ku hancurkan kalian. Kuangtan tetap tenang, hanya saja tadi ia merasa terkejut juga melihat bantok kui bergerak begitu cepat dengan kedua tangan yang ingin mencengkeram pundaknya, ia diam-diam mengakuinya di dalam hati, bahwa kakak seperguruannya itu benar memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, jika saja tadi Tio Bo tidak turun tangan membantunya menangkis kedua tangan bantok kui, niscaya tulang pundaknya telah remuk kena dicengkeram. Ia maju dua langkah ke depan, mulai bersilat. Semua jurus ilmu silat yang dikeluarkan Kuangtan, merupakan jurus yang sangat dikenal oleh bantok kui, dan memang ia yakin bahwa Kuangtan, adalah murid bungsu dari gurunya. Cuma saja, diam ia pun menyadari betapa kepandayan Kuangtan masih rendah, tenaga dalamnya masih belum terlatih sempurna, gerakannya juga tidak cepat dan mantap, ia menyadari tentu saja hal ini disebabkan usia Kuangtan yang masih kecil. Hem, biarlah, aku akan membinasakannya perlahan yang penting aku harus menghadapi kedua orang itu pikir bantok kui. Selesai bersilat, Kuangtan melompat mundur, tanyanya, bagaimana Suheng, apakah kini Suheng mempercayai bahwa aku sutemu? Bantok kui mengangguk. Ya, kau memang suteku, karena seluruh ilmu silat yang kau lakukan itu adalah ilmu silat pintu perguruan kita. Dan untuk urusan di dalam rumah tangga pintu perguruan kita dapat kita bicarakan nanti. Sekarang, aku ingin mengurus kedua orang itu. Berbareng dengan habisnya perkataan tersebut, bantok kui melesat ke depan Tiobo dengan muka yang merah padam, ia melihat bengis sekali kepada Tiobo, Katanya, orang si Tio, mari kita main, aku ingin melihat, apakah ilmu silat dari pintu perguruanku memang tidak punya arti sehingga orang luar berani memandang rendah ilmu silatku. Tiobo tersenyum tawar, Hem, engkau jangan mencari alasan saja, karena memang engkau tengah berusaha mengelak dari desakan adik seperguruannya itu, agar urusanmu itu dapat ditangguhkan. Tidak menanti sampai Tiobo menyelesaikan perkataannya, tangan kanan bantok kui menyambar ke arah ulu hati Tiobo, kelima jari tangannya dipentang, ia mengulur akan mencengkram. Bahkan angin serangan itu memancarkan bau yang anjir dan amis sekali. Tiobo segera maklum, bahwa pada ujung kelima jari tangan bantok kui pasti mengandung racun yang dapat bekerja cepat. Tentu racun-racun itu terdapat pada ujung kuku jari tangan bantok kui, karena dilihatnya kuku-kuku jari tangan bantok kui panjang-panjang. Tanpa menanti sampai tangan itu tiba dekat, Tiobo mendorong dengan kedua telapak tangannya, ia telah merasakan betapa kuatnya tenaga dalam bantok kui. Hanya saja, bisa terjadi ia tadi hanya mundur satu tindak ke belakang oleh desakan tenaga dalam bantok kui, sedangkan bantok kui terhuyung beberapa tindakan ke belakang, hal itu hanya terjadi kubetulan saja, bahwa bantok kui waktu itu tengah mengerahkan seluruh perhatiannya kepada kuang tan, dan memang yang dilakukan Tiobo begitu tiba sehingga ia jadi dapat menang angin. Tetapi akibatnya justru Tiobo yang lebih parah, pergelangan tangan kanannya telah membengkak dan sakit sekali, cuma saja Tiobo tidak mau memperlihatkan kelemahannya tersebut.